Intro Selamat pagi sahabat sahabat rohaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan menjadi nasrenungan kita untuk pagi hari ini Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sahabat sahabat rohaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi nasrenungan kita Tertulis di dalam maskul Markus pasal yang pertama Ayat yang ke 32 Demikian firman Tuhan Menjelang malam sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit Dan yang keresukan setan Demikian firman Tuhan Sahabat sarahaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Pada nats ini kita mau melihat bagaimana Orang-orang yang mendengar kedatangan Yesus Semuanya orang yang menderita sakit dan yang kerasukan Di bawah kehadapan Yesus Dalam hal ini kita mau melihat bagaimana nats ini menunjukkan dengan jelas Tentang satu otoritas yang penuh Tentang satu otoritas yang penuh bagaimana Yesus Dari misi utama yakni bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah Dan menyerukan satu pertubatan kepada semua orang Atas kuasa itulah Yesus mempunyai kuasa Yang dari Allah sendiri untuk membawa kebaikan Dan juga membawa satu kesembuhan Di dalam nama Yesus Segala penyakit dan juga Segala kerasukan Yesus mampu untuk menyembuhkan Segala bentuk kesetanan Tuhan Yesus mampu mengusir Dan dari kepribadian manusia Dikembalikan kepada martabatnya Sebagai ciptaan Tuhan Pada akhirnya Ada begitu banyak orang yang kagum Ketika Yesus banyak melakukan penyembuhan Banyak juga orang yang mencari dia Dan datang kepadanya Bahkan dikatakan Yesus melarang setan-setan berbicara Karena mereka tahu persis Siapa Yesus di hadapan mereka Tentu saja Supaya setiap orang menemukan dan merasakan Dengan sendirinya akan kehadiran Sang Mesias Ketika mereka sudah siap untuk menerimanya Bukan karena setan yang berbicara Apa yang kemudian terjadi adalah Ada begitu banyak orang Yang berduyun-duyun datang Kehadapan Yesus Tetapi satu ada ya Satu ada yang aneh Yaitu ketika itu justru Yesus mengajak para murid untuk pindah Ke suatu tempat Dimana tujuan Yesus Pindah ke tempat Yang sudah jelas dikatakan Marilah kita pergi ke tempat yang lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya disana juga Aku memberitakan Injil Karena untuk itu Aku telah datang Bahkan lebih nyaman Dan bukankah lebih nyaman Bagi Yesus Dan juga para murid-muridnya Ketika sudah banyak orang yang mereka layani Ketika sudah banyak orang yang mereka sembuhkan Dan bahkan juga Melakukan Pengusiran rosetan Dari hadapan orang-orang Yang datang ke hadapan Tuhan Yang dirasuki oleh rosetan Bukankah pada prinsipnya mereka sudah aman Bukankah pada prinsipnya Mereka sudah Bisa melakukan pelayanan Di tempat-tempat orang yang sudah Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan Tetapi Pada hal ini Pada nantis ini kita mendapati Bahwa Yesus Dan para muridnya Berpindah tempat Untuk senantiasa Mewartakan Setiap kabar baik Yang dibawa oleh Yesus Sahabat saroha Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Keselamatan Allah ditawarkan Kepada siapapun itu Bukan pada satu tempat Bukan berfokus kepada satu tempat saja Tetapi kita melihat bagaimana Yesus berpindah tempat Agar semua orang Agar semua tempat Juga bisa mendengar Bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus Maka dalam hal ini Yesus mewartakan keselamatannya Yesus mewartakan Setiap firman Tuhan Kepada siapa saja Tanpa ada batas-batas wilayah Atau ada Batas-batas daerah tertentu Tetapi Yesus tetap senantiasa Mewartakan Setiap firman Tuhan Kemana saja Ketempat Mana saja Yang boleh Yesus Dapati Yang boleh Yesus Pergi Bersama dengan Para murid-muridnya Dikatakan Maka pergi Ke segala tempat Menjadi cara Yesus Untuk Melakukan satu misi Jika hanya berhenti pada satu kenyamanan Di satu tempat Yang mereka merasa aman Warta kerajaan Allah Tentu saja Tidak akan bisa Berkembang luas Tentu saja Tidak bisa didengarkan oleh Orang-orang banyak Yang berada di tempat-tempat Yang berbeda Maka keputusan itu Sudah dimatakan oleh Yesus Dalam suasana doanya Bukan hanya sekedar keputusan Yang spontan Dan instan Tetapi Yesus Ingin menunjukkan Bahwa dia hadir Bagi semua orang Bahwa dia menyatakan Keselamatan Untuk semua orang Bagi yang mau menerima Bagi yang mau Mendengarkan Tawaran keselamatan Daripada Allah Itu sendiri Sahabat Saroha Bisa jadi kita menjadi Salah satu Orang yang datang Kehadapan Yesus Kita datang kehadapan Yesus Dengan memohon ramad Dari berbagai hal Yang kita Hadapi Mungkin kesembuhan Penyakit Mungkin juga Dari tantangan Yang membuat hidup Kita semakin berat Maka kita datang kehadapan Yesus Untuk menyampaikan Untuk mengatakan Dan untuk mendapatkan Kesembuhan yang daripada Tuhan kita Itu juga yang kita lakukan Sama seperti orang-orang Yang datang kehadapan Tuhan Maka sakit yang kita alami Belum tentu Sakit secara fisik Tetapi Boleh Jadi Kita memiliki Hal yang menjadi Pergumulan kita Yang membuat kita Sakit Secara pikiran Dan lain sebagainya Bisa jadi kita Juga membutuhkan Kesembuhan-kesembuhan Secara spiritual Dalam kehidupan kita Supaya hidup kita Menjadi semakin Efektif Untuk melakukan Segala sesuatunya Maka apa yang Mau kita lakukan Sama halnya Dengan orang banyak Cari dan datanglah Kehadapan Tuhan Maka ada jalan Di tengah-tengah kehidupan Di tengah-tengah Pergumulan kita Ada jalan Agar kita menemukan Kesembuhan Agar kita menemukan Jalan keluar Dari setiap pergumulan Pergumulan yang kita hadapi Saat ini Maka bagi kita Yang sudah Mengalami Banyak kesembuhan Dalam kehidupan kita Kita juga dituntut Mari Berbagi Rahmat kesembuhan itu sendiri Kepada banyak orang Bagaimana kita juga Memberitakan Bagaimana rahmat Tuhan Bagaimana pemberian Tuhan Atas kesembuhan Di dalam kehidupan kita Agar semua orang juga Yang bisa mendengar Bahkan orang yang belum Mengenal Bagaimana kabar baik Yang sudah kita Rasakan Daripada Tuhan Maka kita Sepantasnya untuk Memberitakan itu Agar orang lain juga Mendapatkan Kabar baik Dan kesembuhan Yang daripada Tuhan Dan bisa membawa Diri mereka Maka kehadapan Tuhan Semuanya Agar Sama seperti apa Yang kita dapatkan Agar sama seperti apa Yang kita rasakan Agar mereka juga Boleh Menjadi bagian Orang yang terselamatkan Menjadi bagian Orang Yang Tuhan berkanti Di tengah-tengah Kehidupan Kehidupan kita Hingga pada Saat ini Maka dengan demikian juga Ketika kita Menjadi bagian Orang yang sudah Terlebih dahulu Mendapatkan kesembuhan Terlebih dahulu Mendapatkan Pertolongan Tuhan Maka jangan hanya Diam untuk Diri kita sendiri Tetapi marilah kita Memanfaatkan Itu semuanya Untuk berbagi Untuk menceritakan Untuk juga Supaya Menceritakannya Agar orang lain juga Bisa merasakan Seperti apa yang kita rasakan Kebahagiaan Hidup di dalam Tuhan Mendapatkan Pertolongan Pertolongan Dan juga Kita bisa Menyampaikan hal itu Semuanya Di dalam Sikap kita Menunjukkan syukur Menunjukkan Terima kasih Agar firman Tuhan Semakin Menyebar Di seluruh Kehidupan orang Yang merindukan Untuk Mendengar Dan Menyaksikan Kebaikan Kebaikan Tuhan Di dalam Kehidupan kita Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Bapak di surga Yang kami sembah Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Engkau Tuhan Engkau adalah Allah yang baik Yang senantiasa Bisa melihat Dan mendengar Apapun yang kami butuhkan Dalam kehidupan kami Bapak Surgawi Engkau tahu Begitu banyak tantangan Begitu banyak persoalan Yang terkadang Membuat kami Lemah Di dalam perjalanan Kehidupan kami Walaupun kami Tidak terlihat Secara sakit Secara fisik Tetapi kami Berselantiasa bergumur Dengan segala godaan Dengan segala ajakan Apa yang ditawarkan Dunia ini Untuk menjauhkan Hidup kami Daripada Tuhan Mengajar kami Tuhan Senantiasa Mendekatkan diri kami Agar segala Apa yang kami hadapi Kami boleh Dimenangkan oleh Kuasamu Dan oleh Kasih setia Tuhan Yang senantiasa Membawa kami Untuk hidup Di dalam Sukacitian Daripada Tuhan Bapak Surgawi Berkati Setiap perjalanan Kehidupan kami Banyak hal Yang akan kami lalui Yang terkadang Bisa membuat kami Jatuh Di dalam Keberdosaan Yang bisa membuat kami Jatuh Di dalam Keputusan Tetapi Kami melihat Firman Tuhan Yang menjadi Nasrondungan Pada pagi hari ini Bagaimana Banyak orang Berbondong-bondong Datang kehadapan Dengan membawa Penyakit mereka Dengan membawa Bagaimana orang-orang Bisa dirasuki oleh Kekuatan-kekuatan setan Tetapi mereka Tuhan sembuhkan Di dalam kerinduan Mereka Demikian juga Dengan kehidupan kami Kami rindu Untuk mendapatkan Kesembuhan Yang daripada Tuhan Ker kami Senantiasa efektif Melakukan segala Kebaikan Segala perjalanan Kehidupan Di dalam Kehidupan kami Maka Kasih setia Tuhan Yang senantiasa Engkau berikan Kami dapatkan Dalam kehidupan kami Ker kami Boleh berbuahkan Kebaikan-kebaikan juga Dalam segala Aktivitas kami Kami serahkan kehidupan kami Hanyalah di tangan Pengasian Tuhan Terpujilah namamu Hingga selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton!